Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Dr. Hairul Anwar Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar Video kali ini akan saya bawakan tentang teknik flebotomi Flebotomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu flebo yang berarti pembuluh darah vena dan tomi yang berarti memotong Oke jadi flebotomi merupakan teknik pengambilan darah vena dengan tujuan memperoleh darah sampel yang cukup untuk selanjutnya digunakan dalam pemeriksaan sesuai dengan standar operasional prosedur dan mengutamakan keselamatan pasien Praktik pengeluaran darah itu sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai pengobatan dan untuk pemeriksaan seorang pasien ada sebutan khusus untuk tenaga profesional terlatih yang mengambil teknik flebotomi yang disebut dengan flebotomis dimana flebotomis adalah orang-orang yang terlatih untuk mengambil darah pasien untuk uji klinis atau medis transfusi, donasi maupun untuk penelitian ada pun tujuan dari tindakan flebotomi ini yang pertama adalah untuk menegakkan suatu diagnoses penyakit yang kedua untuk terapi dalam hal ini yang pertama bisa untuk flebotomi terapotik yang kedua untuk tujuan pemberian obat-obatan secara intravena dan yang ketiga adalah tujuan untuk transfusi darah ada pun yang selanjutnya merupakan sebagai pemantauan status kesehatan seseorang persulat umum untuk mendapatkan spesimen darah mencakup fungsi vena atau vena puncture fungsi arteri atau arterial puncture dan fungsi kapiler atau kulit atau skin puncture atau kapileri puncture darah arteri mempunyai komposisi yang sama di seluruh tubuh sehingga tempat penusukan tidak mempengaruhi hasil yang diperoleh ada pun komposisi darah vena ini tergantung dari pada aktivitas organ ataupun jaringan sehingga lokasi pengambilan dapat mempengaruhi hasil darah yang diperoleh dengan tusukan kulit atau kapiler adalah campuran darah arteri darah vena dan darah kapiler serta mengandung cairan interstisial dan intracellular ada pun cara pengambilan darah yang pertama itu kita harus menentukan lokasi pengambilan sampel darah ada di vena mediana kubiti ada di vena darah pergelangan tangan ada vena di punggung tangan dan ada vena di pergelangan kaki ada pun alat-alat dan bahan yang disiapkan yang pertama adalah alkohol 70% terus tabung sampel plaster kapas kering atau kasa semprit atau fokutener jarum dengan berbagai ukuran mulai dari ukuran 20G, 21-22G, dan 23G dengan panjang jarum kurang lebih 1-1,5 insi ada pun prosedur pengambilan darah vena itu yang pertama pastikan identitas penderita sesuai dengan penderita selanjutnya kita pasang tourniquet kurang lebih 10-15 cm dari daerah yang akan dipungsi palpasi vena yang dipilih penderita diminta untuk mengenggan tangan selanjutnya kita lakukan desinfeksi kulit dengan kapas alkohol 70% dengan cara secara silkuler selanjutnya kita pegang lengan bawah dari penderita di daerah fungsi selanjutnya semprit atau fokutener holder dipasang diantara jibu jari dan jari 3-4-5 jari pelunjuk sebagai petunjuk tusukan jarum atau lubang menghadap ke atas searah dengan vena membentuk sudut kurang lebih 15 derajat dengan permukaan kulit nah selanjutnya bila jarum masuk ke dalam vena pastikan bahwa setelah darah terlihat di dalam semprit tarik pelan-pelan alat penghisap atau tarik alat pemompa genggaman tangan penderita dilepas segera setelah darah masuk ke dalam semprit bila memakai fokutener setelah jarum masuk ke dalam vena tekan tabung pada fokutener holder tourniquet dapat dikendorkan atau dilepaskan pada waktu darah masuk ke dalam semprit dan dibiarkan sampai volume darah yang dihisap cukup lepaskan tourniquet sebelum jarum ditarik dari vena tekan bebekas tusukan dengan kapas kering dan cepat tarik jarum dari vena biarkan beberapa menit kemudian setelah itu kita memasang plester dan lekan penderita diangkat minimal setinggi jantung supaya mencegah terjadinya pendarahan jika memakai semprit lepaskan jarum sebelum darah didistribusikan ke dalam tabung atau botol penampung ada pun lokasi untuk pengambilan darah arteri yang pertama tadi kita sudah bahas tentang pengambilan darah vena ada pun yang untuk darah arteri yang pertama itu lokasi di pergelangan tangan atau di daerah arteri radialis selanjutnya di daerah fosakubiti atau arteri brahialis dan di lipatan paha adalah arteri femoralis dengan menggunakan jarum ukuran 18-20G dengan arteri besar dan jarum 23-25G untuk arteri kecil selanjutnya ada pun cara pengambilan darah arteri adalah semprit dibilas dengan larutan heparin 20 unit per militer darah selanjutnya disinfeksi daerah arteri yang akan diambil darahnya dengan alkohol 70% selanjutnya arteri diraba pulsasinya dan dindingnya yang tebal fiksasi arteri dengan jari telunjuk proksimal dari daerah yang akan dipungsi tusukan semprit pada permukaan kulit 5-10 cc distal jari telunjuk masuknya jarum ke dalam arteri ditandai dengan naiknya darah ke dalam semprit selanjutnya hisap darah perlahan-lahan secukupnya tarik jarum dan segera tekan bekas tusukan dengan kapas steril kurang lebih 5 menit ujung semprit ditutup dengan karet atau tidak boleh ditekuk campur darah dengan heparin dengan cara memutar semprit searah sumbu panjang semprit dimasukkan ke dalam plastik berisi es dan dibawa ke lab kemudian diperiksa dalam waktu 15 menit selanjutnya adalah cara pengambilan darah kapiler langkah awal sama seperti pada fungsi vena lakukan pemanasan pada daerah yang akan ditusuk untuk meningkatkan aliran darah sampai 7 kali lipat lakukan tusukan atau insisi pada daerah yang akan disiapkan secara tegak lurus terhadap sidik jari hapus darah yang pertama yang menetes yang keluar dari permukaan kulit pertama kali selanjutnya lakukan pengukulan spesimen ke dalam tabung tidak diperkenankan meramas kulit jari atau tumit terlalu keras selanjutnya kita lakukan elevasi ekstremitas yang dilakukan fungsi setelah pengumpulan darah lakukan penekanan pada tempat penusukan dengan kasa atau kapas alkohol hingga pendaraan berhenti beri label pada tabung sampel buang peralatan yang telah digunakan ke tempat limbah medis atau ke tempat limbah berda tajam selanjutnya lakukan hand hygiene demikianlah video pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian sekian dari saya wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati